Petinju asal Amerika Serikat, Logan Paul, secara terang-terangan menolak menghadapi Manny Pacquiao di arena Ring Tinju. Mengenai hal itu, Logan Paul punya alasan tersendiri. Sebab baginya bukan hal penting untuk melawan petinju yang sudah pensiun dari Ring Tinju. Ia justru memilih untuk menghadapi Roman Reigns, seorang pekulat WWE, untuk bertanding di arena tinju. Sebagaimana diketahui, pada Juni 2021 lalu, Logan Paul sempat bentrok dengan Floyd Mayweather di pertandingan itu. Logan Paul, yang juga berprovensi sebagai YouTuber, gagal menang lantaran pertandingan berakhir imbang untuk kedua petinju. Ternyata, setelah pertarungan tersebut, pria 27 tahun itu ditawarkan untuk melawan Pacman, julukan Manny Pacquiao, yang kehebatannya tak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, Logan Paul dengan tegas menolaknya, karena dia tak mau berhadapan lagi dengan petinju yang sudah pensiun. Petinju mana yang bisa menolak pertarungan seperti itu? Itu sudah ditawarkan pada saya di atas meja, kata Logan Paul. Di atas meja, seperti, Apakah Anda menginginkan pertarungan ini? Saya berkata tidak, karena saya tidak akan menjadi orang yang hanya bertarung dengan petinju yang sudah pensiun. Saya pernah melakukannya, sekarang saya akan melawan seorang pegulat di masa jayanya. Mari kita lihat apa yang terjadi, impusnya. Ya, saat ini Logan Paul benar-benar akan melawan seorang pertarung yang sedang jaya-jayanya. Dia adalah Roman Reigns, yang merupakan juara ajang gulat terkemuka di Amerika Serikat, yaitu WWE. Pertarungannya dengan Roman Reigns dijadwalkan akan dikelar pada 5 November 2022 mendatang di Mersol Park, Riyadh, Arab Saudi. Tentu saja, ini merupakan laga yang mengejutkan karena Logan Paul bakal menantang seorang pegulat profesional berusia 37 tahun yang sedang dalam masa keemasannya. Kendati demikian, Logan Paul membawa modal yang cukup bagus untuk melawan Reigns. Dalam debutnya di ring WWE pada April lalu, dia berhasil membungkam pegulat Raw demikian.